Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat Lugas TV sore hari ini Semoga sahabat Lugas TV dalam keadaan sehat Sore hari ini Lugas TV kedatangan tamu di outdoor Di mana mungkin sahabat Lugas TV tidak asing lagi Bahkan di medsos itu sudah ada beberapa Caption ataupun informasi tentang Pembuatan film pemberontakan petani Banteng tahun 1888 Saat ini penggagas ataupun penulis daripada Cerita ini film ini sudah ada di sebelah kanan saya Pak Bambang Irawan Selamat sore Aku manggil bapak aja Karena nama abang kan Pak Bambang Jadi gak enak nanti panggil itu Pak Bambang Kalau aku manggilnya Bang Naga aja ya Selamat sore juga Bang Naga Dan selamat sore juga teman-teman sekalian Oke beliau boleh dikatakan aktivis sejarah dan penggiat sejarah Mungkin kita langsung aja nih ya Pak Bambang ya Pak Bambang kan kita sudah melihat nih Pak Bambang di Di medsos ataupun di facebook daripada Pak Bambang Rekan-rekan sudah melakukan sorting ya Ada beberapa titik yang sudah dilakukan Tentunya masyarakat Ceregul penasaran juga ini ya Seperti apa nanti episode yang pertama ini Boleh gak diceritakan Pak Bambang untuk sahabat Dugas TV Konsep apa yang akan dilakukan dalam pembuatan film ini Iya boleh Terima kasih Bang Naga Jadi sebelum saya menceritakan Sampai dimana prosesnya Dan bagaimana konsepnya Serta bentuknya seperti apa Saya ingin juga menceritakan tentang Perjalanan saya ini mengangkat sejarah ke Gercil Oh boleh 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 Iya Jadi pada awalnya saya sih belum terpikir ya Untuk membuat film Hanya saya mencoba mengangkat peristiwa sejarahnya itu sendiri Dan Kalau dihitung waktunya kurang lebih ada 10 tahun barangkali Kurang lebih ya 10 tahun 10 tahun Dan itu memang sampai sekarang juga sulit untuk mengangkat Bahkan saya memperjuangkan tanggal 9 Juli Sebagai peringatan hari peristiwa Gercilgon juga itu Sudah saya lakukan bahkan gagal Sekitar 2016 atau 2017 saya lupa ya Walaupun terlaksana Ada tenda, ada kursi Tetapi karena Anggaran juga tidak memadai Proposal tidak masuk Tidak ada dukungan siapa-siapa Akhirnya Acara itu Boleh dikatakan batal Tapi saya tidak malu Karena ada angin besar Hujan besar Sehingga Para undangan waktu itu Yang waktu itu Kapolres Cilegon juga sudah siap hadir Sudah mencari tempat ini Juga akhirnya tidak jadi hadir Karena dibantu oleh Apa namanya Angin besar Kalau terlaksana juga Caranya juga kita belum siap Karena anggaran gitu Iya, iya Terus kembali ke pertanyaan saya Konsepnya seperti apa nanti Pembuatan film Pemberontakan Pertani Tahun 1 1988 Nah, kita meningkat kepada Masalah Pembuatan film ya Jadi Dalam perjalanan waktu itu Akhirnya Sejarah GGR Cilegon ini Sedikit demi sedikit Mendapat perhatian Terutama setelah saya Mengangkat bahwa Ini bukan peristiwanya Orang Cilegon melulu Atau orang Cilegon doang Tetapi ini peristiwa Masyarakat Banten Dan itu sambutannya Luar biasa Di luar kota Cilegon Belakangan ini Iya, belakangan ini Lebih Lebih lagi Responnya ya Responnya Sehingga teman-teman saya Gitu Karena melihat selama ini Kan belum pernah ada Orang membuat film GGR Cilegon Gitu Ya, kalau Tentang peristiwa Kiwasit Sudah banyak Iya Itu Di Youtube itu Sudah banyak sekali Gitu Tetapi kalau Peristiwa GGR Cilegon Atau Pemberontakan Petani Banten 1888 Yang judul aslinya itu The Passion Report Of Banten In 1888 Itu Itu memang belum pernah ada Sehingga Apa itu Arti daripada Bahasa Bahasa Inggrisnya Itu Pemberontakan Petani Banten Dapatkan 1888 Bahasa Bahasa Ada yang ini juga Ada yang banyak Iya Iya Harus dijelaskan Itu Oke Wow Luar biasa Artinya Pembuatan film ini Tentunya Butuh waktu Kira-kira dalam Proses Pak Bambang Dengan teman-teman Butuh waktu Berapa lama Untuk pembuatan Film ini Dan memang Berapa episode Atau Bentuknya Layar lebar Atau Sinetro Seperti apa Nanti Iya Kalau masalah Butuh waktu Saya ceritakan dulu Dari awal Mulai gagasan Sampai kemudian Terlaksananya Itu Memang Tidak memakan Waktu beberapa lama Ya mungkin Kurang lebih Satu tahun Permintaan dari Teman-teman Belum saya Sanggupi Karena ini kan Tidak sembarangan Bikin film Saya juga harus Melakukan riset Dan Alhamdulillah Anak saya Membantu riset Itu Karena kan Kaitan dengan Pakaian Persenjataan Kita ya Kalau bikin Tahun Di abad ke-19 Ya harus Pakaian dan Persenjataan Juga harus itu Dan alhamdulillah Riset itu Masih tetap berjalan Sampai sekarang Walaupun sudah 80% Kita temukan Sehingga kita Sudah mulai bisa Menulis skenario Menulis skenario itu Sekitar setahun yang lalu Tapi skenario film itu Tidak bisa dibuat Seperti bikin novel Apa yang ada Dalam pikiran kita Kita tulis Tidak bisa Bagaimana kita Menulis itu Anggarannya ada Enggak Itu bedanya Antara skenario film Dengan novel Jadi kenapa Ini harus Pelahan-lahan Betul Karena kita sesuaikan Nah yang pertanyaan yang kedua Bentuknya apa sih Jadi ada dua gagasan Dari teman-teman Karena saya ini Merespon teman-teman Sebetulnya Teman-teman Dan memang mereka juga Modalnya hanya modal Kemauan Dan niat Dan saya yakin Kalau modalnya Kemauan yang kuat Niat yang betul-betul Sungguh Itu yakin Pasti terlaksana Walaupun tidak ada yang mendukung Artinya tidak ada yang mendukung Secara finansial Maupun ini ya Itu pasti terlaksana Karena kemauan yang kuat Itu memang Sesuatu modal yang paling besar Oke Jadi Akhirnya Diputuskan lah Yaudah kita buat aja Episode Episode Episode-episode itu Kata mereka Berapa episode Bapak-bapak Sanggup Ini film Film luar biasa Kalau dibuat Ya kalau saya buat 200 episode Mungkin tiap hari Letayang di TV nasional Ini Luar biasa Saya bilang Yang penting TV nasionalnya Merespon gak Mau membiayai Gak kan Kira-kira begitu Tetapi Udah lah Kita bikin aja Oke Sahabat Nugas TV Melihat judul ini Kemungkinan kan Pemberontakan Artinya ada Pembunuhan di sana Riset yang dilakukan Pak Bambang Dengan teman-teman Karena Kita lihat kan Ini udah Raksusan tahun yang lalu Artinya Artinya sejauh apa Riset yang bisa Mengerupai Ataupun Kondisi pada Zaman itu Pada zaman Pemberontakan Petani itu Untuk kondisi Wilayah saat ini Seperti apa nanti Konsepnya Yang akan dibawa Pak Bambang Nama teman-teman Ini Ini maksudnya Situasinya Atau Situasinya 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 Situasi Situasi pembuatan film ini Pak Bambang Artinya kan Tahun 1888 Masih ada gak Di daerah kita itu Yang Menyerupai Atau apa Daerah Ataupun lokasi Yang Pas Tepat Gitu loh Iya Betul Memang itu juga Kami membutuhkan Waktu yang sangat lama Ya Mencari tempat Dimana Karena Enggak Enggak mungkin Kalau begitu Soting Ke senter genteng Kan belum ada Gerteng Iya Tapi rumah harus ada Sedangkan Itu biasanya Kalau orang bikin film itu Membuat Membuat sendiri Dengan modal yang besar Membuat perkampungan Tetapi kita kan Tidak punya modal Bagaimana caranya Ya Kita semua harus Berpikir keras Dan mencari Terus akhirnya Alhamdulillah Kita menemukan Satu daerah Namanya Kampung Ambon Kampung Ambon Iya Kampung Ambon itu Juga saya tanya Kenapa Di sini jadi Nama Kampung Ambon Ini dulunya Pak katanya Memang dulu Waktu zaman kesultanan Orang-orang Ambon Memang ditempatkan Di sini Karena zaman kesultanan Itu tempat-tempat Itu masing-masing tempat Dari Misalnya Jina Tempatnya Dimana Gitu Mungkin Kalau ada orang Batak Barangkali Orang Batak Dimana Gitu ya Tapi yang Jasa orang Ambon Ditempatkan di sini Di beranak-binak Tuh Makanya Lihat aja Wajah-wajahnya Jawa Kalau dari Kita dari Arah Kaibon Banten Dari Banten Belok kiri Nanti Arah Mau ke Ponta Sebelum Setelah Rel kereta Kita belok Kanan Sedikit Disitu Suasana Jalannya Masih Seperti Zaman Dahulu Ketika Jalan Raya Cilegon Anyar Ini Oke Wow Luar biasa Perkampungannya Juga Masih ada Masyarakatnya Juga Masih ada Cuman Yang mungkin Pakaian Yang Sudah Harus Dimodali Oke Ini Pertanyaan Berikutnya Belakangan Ini Kita Bicara Dukungan Belakangan Ini Mungkin Sudah Ada Beberapa Dukungan Yang Mau Tahu Sahabat Buga Sini Mungkin Pertanyaannya Dukungan Ini Dukungan Hanya Secara Bahasa Atau Juga Dukungan Secara Material Juga Ini Karena Ada Saya Mendukung Tapi Hanya Kata-kata Sejauh Dari Pak Bambang Dengan Teman-teman Dukungan Yang Diberikan Oleh Saat Ini Memang Betul-betul Mereka Serius Atau Seperti Apa Pak Om Pertama-tama Saya Berterima Kasih Kepada Semua Yang Telah Mendukung Walaupun Hanya Dukungan Saja Bukan Dan Saya Sudah Bilang Sesuatu Yang Kita Niat Itu Insya Allah Terlaksana Dan Alhamdulillah Memang Terlaksana Buktinya Kita Tidak Walaupun Hanya Pak Bambang Saya Nyewain Kostum Aja Saya Mau Beliin Ini Aja Buat Nopi Buat Itu Aja Kemudian Pak Bambang Ini Saya Gratis Katanya Kostum Persenjata Gratis Katanya Ya Alhamdulillah Terlaksana Dan Itu Sudah Mendekati Final Hanya Tinggal Satu Kali Lagi Pengambilan Gambar Itu Karena Ini Kan Kita Menceritakan Dari Awal Episode Dari Sejak Dihancurkannya Istana Surosuan Sampai Mulainya Timbul Pemberontakan Karena Pemberontakan GGR Cilegon Ini Sebetulnya Dilandasi Ketidakadilan Pemerintahan Hindia Belanda Kenapa Kesultanan Lain Dipelihara Jogja Cirebon Surakarta Semua Tidak Dihancurkan Sultannya Sampai Sekarang Masih ada Koganten Selain Bangunan Fisiknya Dihancurkan Istana Surosuan Bahkan Istana Keduanya Kayibon Dihancurkan Untuk Membangun Pusat Pemerintahan Diserang Yang Sekarang Kita Kenal Pemerintahan Kadesidenan Dihancurkan Semua Materialnya Dibawa Kesana Sultannya Dipaksa Menyerahkan Jabatan Di Banten Kepada Kerajaan Inggris Pada tahun 1813 Masyarakat Banten Kehilangan Istana Kehilangan Sosok Sultan Berbeda Dengan Yang lain Masih Punya Sultan Walaupun Sama-sama Dibawa Pemerintahan Hindia Belanda Akhirnya Timbulah Kerinduan Kerinduan Yang Kemudian Berakhir Meledaknya Pemberontakan Terjadi Pada 9 Juli 1888 Oke Pak Bambang Ini pertanyaan berikutnya Tentang Anggarat Dan Tentunya Pembuatan Film ini Sekelas Film Sejarah Ini Bukan sedikit Merapan Pak Bambang Ataupun Internal Daripada Teman-teman Daripada Pak Bambang Itu Saya kira Pembuatan Film ini Sampai selesai Itu Kira Membutuhkan Anggaran Berapa Ini Pak Bambang Mana Tahu Sahabat Dugas TV Ada 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 Yang Mau Nyumbang Koin Ah Kira-kira Gitu Pak Bambang Iya Betul Makanya Ini Saya harus Kembali Lagi Kepada Terita Awal Episode Kesatu Ini Episode Pertama Ini Sebetulnya Hanya Untuk Memancing Memancing Agar Orang Terpanggil Untuk Membiayai Full Movie Itu Satu Adegan Dari Awal Sampai Dengan Selesai Untuk Layar Lebar Dan Saya Berharap Itu Bisa Diputar Di Seluruh Nusantara Serempak Misalnya Nah Itu Akhirnya Ada Yang Merespon Walaupun Walaupun Ini Episode Kesatu Belum Selesai Tapi Orang Sudah Melihat Sudah Ada Bayangan Sudah Menasaran Dan Sudah Sudah Ada Timbul Terutama Saya Waktu Ketemu Dengan Pak Wakil Wali Kota Cilbon Bapak San Uji Saya Juga Cerita Kalau Kira-kira Full Movie Itu Berapa Anggarannya Jadi Saya Jawab Jujur Pak Kalau Untuk Sebutkan Tetapi Kalau Untuk Mimpi Saya Menciptakan Sebuah Film Yang Memang Berkualitas Internasional Saya Enggak Mau Ngomong Karena Ini Enggak Mungkin Terbiayai Itu Kalau Film-film Biasa Ya Berkisar Hampirlah Satu MP Oh Ya Artinya Dari Bahasa Daripada Pejabat Sudah Memangat Ya Beri Semangat Semangat Teman-teman Ya Oke Bahkan Mengatakan Begini Kalau Kalau Anggaran Yang penting Ini Harus Jadi Film Ini Yang Maksudnya Yang Full Movie Kalau Yang Episode Kan Kita Ya Kemurahan Dari Teman-teman Aja Lugas TV Mau Ngasih Berapa Saya Terima Siapapun Saya Terima Yang Tidak Ngasih Juga Saya Doakan Mudah-mudahan Ya Mendukung Sajalah Mendoakan Yang Tidak Ngasih Pun Begitu Kita Ini Semua Tidak Ada Punya Punya Apa Perasaan Perasaan Denci Kepada Siapapun Kamu Tidak Mendukung Sehingga Capek-capek Saya Untuk Mengangkat Sebuah Peristiwa Ini Harusnya Pemerintah Yang Angkat Tapi Pemerintah Diam Aja Tidak Ada Pekiran Begitu Karena Ini Sudah Kewajiban Dan Suatu Saat Nanti Kalau Sudah Masyarakat Mengetahui Ini Sejarah Bangsa Indonesia Tidak Akan Ada Yang Bisa Lari Ataupun Tutup Telinga Dari Keristiwa Besari Jadi Ini Pertanyaan Berikutnya Tentang Peran Pemain Yang Dibutuhkan Di dalam Pembuatan Pemerintah Pertanian Ini Pak Bambang Apakah Nanti Dilibatkan Siswa Siswi Mungkin Tingkat SMP Atau SMK Yang Ada Di Celegong Untuk Ikut Berperan Di Sini Karena Di Anak Anak Itu Ada Yang Memang Jiwanya Jiwa Seni Tentang Seni Peran Gitu Ya Ada Nggak Arah-Arah Dari Teman-teman Dari Pak Bambang Untuk Mengambil Daripada Anak Siswa Gitu Ya Ya Karena Ini kan Film Kolosal Tentu Membutuhkan Banyak Pemeran Tetapi Kita Harus Menyadari Bahwa Ini adalah Sebuah Film Sejarah Yang Memang Kita Tidak Bisa Lari Dari Alur Cerita Fak Sejarah Itu Gitu Jadi Kalaupun Harus Melibatkan Orang Banyak Kaitannya Dengan Kehidupan Masyarakat Pada Masa Lalu Sehari-harinya Misalnya Kemudian Pak Bambang Saya ikut Peran Cewek Kan Gitu Kalau Cewek Itu Memang Kalau Dalam Film Ini Hanya Memerankan Nyikamsida Apa itu Nyikamsida Itu Istrinya Haji Isha Tidak Ada Peran Lain Hanya Nyikamsida Tetapi Kalau Dia bisa Dipoles Rambutnya Dimerah-merahkan Itu Memang Dibutuhkan Misalnya Menjadi Anak Elisabeth Van Juppen Atau Istrinya Juru Tulis Dumas Gitu Atau Menjadi Keponakan Dan Anaknya Dari Ulrich Baset Itu Orang-orang Belanda Gitu Kan Itu Memang Dibutuhkan Orang-orang Belanda Belanda Banyak Sekali Sejauh Apa Optimus Pak Bambang Dengan Teman-teman Film Ini Agak Teraksana Ya Tadi Tuh Kalau Kita Punya Niat Yang Betul-betul Niat Energi Para Suwada Itu Tidak Tinggal Diam Karena Saya Juga Kalau Dipikir Siapa Yang Membiayai Saya Dalam Sekian Tahun Mungkin Kalau Tekan Saya Bang Dede Irawan Itu Dari New Cilcon Itu Dari Awal Mengikuti Saya Terus Mungkin Dia Berpikir Heran Ini Orang Enggak Bosan Enggak Berhenti Berhenti Padahal Enggak Ada Yang Membiayai Ada Juga Dari Teman Saya Namanya Hasidi Wow Mengatakan Heran Saya Ada Orang Di Cilgon Apa Namanya Mewakafkan Sisa Umurnya Hanya Untuk GGR Cilgon Memang Tidak Terpikir Apa Fungsinya Tetapi Nanti Dan Setelah Film Ini Selesai Orang Akan Mengetahui Oh Ini Sebetulnya Peristiwa Terbesar Bangsa Indonesia Yang Tenggelam Selama 133 Tahun Dan Memang Kalau Tidak ada Pak Bambang Yang Tidak Terangkat Semakin Dalam Tenggelam Makanya Orang Disitulah Nanti Akan Menghargai Ya Baru Menghargailah Bahwa Ada Seorang Yang Memang Suka Relak Saya Itu Selama Hampir 10 Tahun Tidak Ada Yang Membiayai Juga Berjalan Dan Alhamdulillah Begitu Begitu Juga Dengan Film Ini Keyakinan Dari Teman 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 Bisa Satu Episode Kita Bisa Kalau Untuk Episode Berikutnya Untuk Layar Lebar Untuk Full Movie Saya Sudah Bilang Itu Sudah Mengatakan Ini Harus Jadi Kalau Masalah Bia Bisa Dicari Dan Ada Teman Dari Luar Cileban Lebih Banyak Menyambut Bagaimana Kalau Seandainya Opik Tombo Ati Itu Dijadikan Pemeran Utama Karena Dia Biar Menarik Nanti Orang Orang Yang Ada Di Jakarta Termasuk Rekan Rekan Artis Untuk Berperan Disitu Sekaligus Membiayai Sebuah Film Besar Itu Jadi Dibuatnya Jangan Tanggung Itu Juga Baru Baru Wacana Dan Itu Sudah Membuat Saya Luar Biasa Ada Tiga Wacana Yang Membuat Kesitu Jadi Kalau Pertanyaannya Yakin Gak Sejauh Sejauh Apa Sejauh Sejauh Apa Kalau Sejauh Apa Kita Harus Yakin Kalau Namanya Ragu Jangan Buktinya Walaupun Dia Berlepon Bagaimana Nanti Kita Silaturahmi Kejakarta Kebetulan Saya Pengurus Bagian Ketua Muldoko Center Banten Kata Dia Luar Biasa Mungkin Bisa Mencari Jalan Oke Dan Memang Ini Sebetulnya Tanggung jawab Mengangkat Sejarah GKR Jogod Itu Adalah Gubernur Karena Peristiwa Ini Adalah Peristiwa Merebut Kemerdekaan Karesidenan Banten Yang Sekarang Karesidenan Banten Itu Posisinya Menjadi Provinsi Banten Kepala DL Gubernur Jadi Gubernur Itulah Sebetulnya Yang Punya Tanggung jawab Dan Itu Alhamdulillah Sudah Terdengar Sedikit Sedikit Terdengar Sedikit Sedikit Ya mungkin Suatu saat Saya Dipanggil Saya Jelaskan Ya Karena Ini Peristiwa Ini Siapapun Orangnya Dan Apapun Kepentingannya Bagi saya Tidak Tidak Urusan Yang Jelas Siapapun Orang Kalau Mengangkat Peristiwa Ini Nama Dia Terangkat Apapun Kepentingan Dia Itu Sudah Konsekuensi Dia Bagi Saya Tidak Urusan Silahkan Aja Yang Penting Karena Saya Tertatih Sekian Tahunan Tiba-tiba Ada Orang Yang Mengangkat Misalnya Orang Non Muslim Misalnya Ada Orang Siapa Yang Mau Mengangkat Gitu Kan Ya Gak Masalah Yang Mau Menggali Sejarah Silahkan Karena Atas Kecintaan Terhadap Sejarah Biar Terangkat Kemudian Dia Mendukung Mendorong Begitu Kan Itu Yang Diharapkan Seperti Kita Seperti Lugas Saya Ngajak Pak Bambang Kemarin Kita Mengadakan Dengan Lagi Budaya Juga Ini Pertanyaan Berikutnya Ini Sudah Dimulai Ini Episode 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 Pertama Di Facebook Sama Teman Teman Yang Lain Sejauh Ini Produksi Produser Sudah Ada Yang Melirik Ya Tadi Itu Karena Yang Saya Posting Walaupun Tidak Semuanya Hanya Potongan Potongan Itu Yang Serunya Tetapi Tadi Sudah Respon Itu Bahkan Ada Juga Baru Ngobrol Nanti Saya Ketemukan Ya Pak Bambang Dengan Orang Yang Dekat Dengan Produser Dan Biasanya Dia Punya Channel Di TV Nasional Itu Saja Bagi Saya Sudah Luar Biasa Dukungan Yang Terlaksana Atau Tidak Itu Keputusan Hanya Di Yang Maha Kuasa Pak Bambang Kembali Selain Geger Celegon Ini Ada Lagi Sejarah Cerita Cerita Lain Yang Ada Di Celegon Yang Kedepannya Mungkin Bisa Diangkat Lagi Ya Kalau Berbicara Tentang Sejarah Di Celegon Sebetulnya Banyak Yang Harus Diangkat Kita Ini Terlalu Masa Bodoh Terhadap Sejarah Bagaimana Berdirinya Celegon Bagaimana Beralih Menjadi Apa Namanya Kota Industri Juga Kita Tidak Pernah Perdulih Gitu Nah Di Era 1960 Sampai Era 1990 Itu Suasana Di Celegon Bagaimana Bagaimana Sejarah Pendidikannya Seperti Apa Kapan Dimulai Adanya Berdirinya Sekolah Di Celegon Pendidikannya Awalnya Dari mana Tokoh Tokohnya Siapa Kita kan Belum pernah Melihat Terima Itu Saja Juga Harus Harus Penting Diangkat Sejarah Pendidikan Sampai Sekarang Ini Sampai Sekarang Punya SMP Berapa Saya Ngarang Nafal Tetapi Awalnya Etc Cilgan Tidak SMP SMP Hanya SMP Saja Itu Perlu Diangkat Oke Kembali Ke Topik Film ini Pemberontakan Petani Banten 188 Artinya Pemberontakan Ini Kan Dari Petani Memerontak Belanda Kira Gitu Jalan Ceritanya Atau Belanda Yang Memerontak Petani Seperti Apanya Artinya Ada Pemimpin Daripada Pemberontakan Ini Boleh Sedikit Cerita Siapa Pemimpin Dari Pemberontakan Petani Jangan Sepikirlah Banyak Oh Kalau Banyak Nanti Sama Nugas TV Nonton Lagi Episode Pertama Maksudnya Di episode Pertama Kalau episode Pertama Itu Saya Hanya Mengambil Peristiwa Terjadi Pada Tanggal 8 Juli 1888 Yaitu Ketika Malam Ketika Tanggal Tujuhnya Rapat Di rumah Haji Ayah Di Jumbang Wetan Dilanjutkan Di rumah Haji Sakrap Pemberontakan Ini Kalau Kalau Yang Ditanyakan Episode Proses Shoting Itu Yang Pertanyaan Yang mana Yang mana Utamanya Pasti Ada Pemberontakan Artinya Ada Dalang Bahasa Ini Ada Yang Memimpin Para Petani Ayo Kita Antem Penjajah Kira Itu Siapa Ini Panglimanya Ini Oke Kalau Gitu Saya Saya Ulas Sedikit Ya Kalau Pertanyaan Itu Berarti Bukan Yang Episode Yang Bukannya Jadi Begini Sudah Saya Ulas Di Depan Tadi Bahwa Penghancuran Kesultanan Rakyat Banten Merindukan Sultannya Kemudian Ada Seorang Pemimpin Tarekat Kadiriyah Namanya Haji Abdul Karim Terus Menyampaikan Apa Namanya Ajaran-ajaran Agama Di Banten Ini Makanya Di Banten Ini Keliatannya Agama Islam Lebih Menonjol Karena Ada Haji Abdul Karim Akhirnya Haji Abdul Karim Punya Murid-murid Yang dalam Khutbahnya Itu Kadang-kadang Menyinggung Tentang Pengembaliannya Kesultanan Banten Itu Pengembaliannya Berdiri Kade Diangkat Lagi Nah Bahkan Dalam Perjalanan Naik Haji Yang terakhir Itu Haji Tuba Ismail Mengatakan Sebentar lagi Banten Akan memiliki Rajanya Sendiri Setelah Pohon-pohon Johar Ditanam-tanam Di pinggir-pinggir Jalan Dan Haji Abdul Karim Juga Mengatakan Banten Saat ini Sedang Dipimpin Oleh Orang-orang Asing Yang pada Suatu Kesempatan Nanti Harus Kita Rebut Kembali Jadi Siapa Pemimpinnya Akhirnya Mereka Bermusawarah Ya Bermusawarah Itu Haji Tubuhus Ismail Haji Marjuki Haji Wasid Haji Usman Haji Asnawi Haji Abu Bakar Dan lain sebagainya Banyak ya Tokoh-tokoh Itulah Karena ini kan Pergerakan Pergerakan Umum Bukan Pergerakan Seorang yang Sekarang Tidak ada Di pikiran kita Akhirnya Terbentuklah Suatu rencana Yang betul-betul Matang Dan hebat Sehingga Ini suatu Taktik Perang Para kiai Tingkat tinggi Itu sebetulnya Ada disini Yang belum Pernah dilakukan Oleh siapapun Dan menang Terus Kok gagal Kalah Nah Itu memang Ceritanya Agak panjang Jadi ya Biar perkesanan Lembaga Budaya Celegon LBC Bisa Ceritakan Apa Iya itu Awalnya Berdirinya Lembaga Budaya Celegon Itu gara-gara Mengangkat Giger Celegon Awalnya Dan memang Ya namanya Kita bergerak Suada masyarakat Ya wajarlah Kalau yang Kalau tidak ada Kemajuan Apa yang didukung oleh Pemerintah Jadi Termasuk Pembuatan film ini Adalah teman-teman Daripada Lembaga Budaya Celegon Dari teman-teman Lembaga Budaya Celegon Dan karena Ini Film ini Bersarafnya Banten Sehingga Timbul gagasan Ini sekarang Ini timbul gagasan Kata teman-teman Kita Naikkan namanya Menjadi Lembaga Budaya Banten Kenapa Biar orang Luar Celegon Itu Kalaupun Didatangi Bawa proposal Mereka Gak kaget Oke Kalau Celegon Nanti Loh kok Mintanya kesini Gak minta Ke wali kota Aja Misalnya Gitu Ya itu Kira-kira Levelnya Ya Jadi Lembaga Budaya Banten Informasi Pernah Kita Mendapat Media ini Tentang 2000 2000 Perhari Atau 2001 Seperti Apa Boleh Diceritakan Bapak-bapak Sedikit Iya Betul Jadi Alhamdulillah Yang namanya Moto Ataupun Apa namanya Ya Itu kan Sebuah ini aja 2000 Rupiah Mengangkat Sejarah Biar orang itu Masa sih Oh saya nyumbang Saya nyumbang Gitu kan Gitu Alhamdulillah Itu berhasil Oh Berhasil Jadi saya jawab Terima kasih Anda sudah Kami terima 2000 Walaupun Uang tidak Saya ambil Gitu Semua Semua Saya sampaikan Begitu Tetapi Amalnya Sudah diterima Dan Alhamdulillah Ini filmnya Sudah ada Walaupun Belum Selesai Dari 2000 Rupiah Yang tidak Saya ambil Pembuatan Episode Pertama Ini Tidak perlu Diambil 2000 Tetapi Semangat Itu Muncul Bapak-bapak Kapan Mau Diambil Kata Saya pegang Aja Pegang Aja Semua Saya bilang Pegang Aja 2000 Pegang Itu Yang penting Niatnya Itu Mengangkat Sejarah Kan Harus Bersama Sama Benar Setuju Yang terakhir Mungkin Bambang Arti Lapan Apa sih Lapan 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 Tadi Bapak Bambang Jelaskan Sebelum Kita Yang Kenapa Arti Lapan Angka Lapan Itu Apa Bersama Bersama TV Kenapa Pemberontakan Petani Banten Itu Meletus Pada Tahun 1888 Memang Kalau Kita Kita Lihat Angkat 1888 Ya Itu Wajar Tetapi Itu Ada Suatu Misteri Angka Yang Memang Urutan Sejarah Yang Sudah Ditulis Sebelum Dunia Ini Diciptakan Urutan Sejarah Sudah Ditulis Yang Berakhir Pada 1888 Dan Sudah Itu Selesai Dan Harusnya Melanjutkannya Nanti Itu Setelah Semua Melihat Sejarah Ini Kebelakang Itu Semua Proses Proses Yang Terjadi Saya Sebut Indonesia Dulu Indonesia Walaupun Semuanya Angka 8 Misalnya Reformasi Tahun 1998 Pak Harto Juga Jadi Presiden 1968 1968 Terus Kemudian Kita Ini Juga Dalam Eranya Itu Dalam Era Apa Namanya Perebutan Pemberont Pemberont Apa Yang Namanya Perjalanan Sejarah Bangsa Di Muka Bumi Ini Selalu Dilalui Dengan Pemberontakan Sebetulnya Itu Pemberontakan Dan Memang Kalau Istilah Penjajahan Itu Baru Terjadi Di Nusantara Sebelumnya Tidak Pemberontakan Penjajahan Penjajahan Tetapi Kalau Pemberontakannya Sudah Diawali Dari Sebelum Itu Karena Istilah Itu Ada Dua Sebetulnya Apa Namanya Kolonialisme Sama Imperialisme Sebetulnya Hanya Dua Itu Yang Pertama Kali Lahir Di Muka Bumi Imperialisme Misalnya Mongolia Termasuk Ottoman Turki Bahkan Termasuk Penjajahan Yang Pertama Kali Dilakukan Oleh Orang Muslim Terhadap Orang Kristen Itu Di Era 1117 Itu Di Spanyol Di Spanyol Dan Itu Pemberontakan Pemberontakan Internanya Angkangannya 88 Semua Ujungnya Sudah Ditulis Di Buku Sudah Di Ada Di Oh Cacatan Cuman Kalau Kalau Mau Penasaran Gak Apa Karena Memang Tinggal Saya Bacain Misalnya 8 Angkat 8 Ini Versi Daripada Penggiat Sejarah Karena Waktu Pertama Kali Apa Namanya Andalusia Dikuasai Oleh Orang Muslim Itu Juga Hanya Direbut Tentaranya Yang Pertama Merebut Cuma Sekitar 15 11.000 Orang Dari Pasukannya Siapa Namanya Tarik Bin Jihad Melawan Pasukannya Roderick Itu Tetapi Kenapa Bisa Menang Dengan Pasukannya 50.000 Ini Separohnya Karena Memang Waktu Itu Punya Niat Yang Tulus Ikhlas Untuk Membangun Peradaban Dan Alhamdulillah Itu Terbangun Sekarang Kita Bisa Melihat Peta Dunia Bisa Melihat Global Bisa Melihat Jabdan Lain Sebagai Kesehatan Berawanya Dari Andalusia Itu Atau Kita Sebut Saja Berawanya Di Sepanyol Dan Sepanyol Dan Portugis Makanya Kenapa Yang Dikenal Sekarang Ahli Ahli Itu Pelayaran Itu Kolumbus Orang Portugis Sebetulnya Kolumbus Itu Memang Hidupnya Di negara Itu Di negara Andalusia Nah Direbutlah Oleh Raja Bukan Alusia Bukan Jadi Kalau kita Memahami Sejarah Kita Itu Akan Menjadi Bangsa Yang Tenang Tidak Tidak Emosional Karena Sejarah Itu Peristiwa Sudah Ditakdirkan Dari Sana Berjalan Kesini Sampai Kenapa Para Kiai Sudah Berupaya Berjuang Melakukan Segala Macem Ini 1888 Untuk Perebut Kemenenekaan Kenapa Dia harus Gagal Ternyata Skenario Tuhan Tuhan Ingin Menciptakan Sebuah Bangsa Yang Besar Di Nusantara Ini Dengan Umat Uslim Terbesar Di Nusantara Ini Yang Namanya Negara Republik Indonesia Kalau Waktu Itu Berhasil Para Kiai Merebut Dia hanya Mendirikan Negara Islam Di Banten Aja Dan Mungkin Begitu Jepang Di Bematung Sama Hiroshima Masing-masing Merdeka Sendiri Jogja Merdeka Sendiri Karena Yang Ngapain Mau Barang Banten Juga Berdiri Sendiri Mungkin Itu Memang Kalau Kita Ungkap Semua Misteri 88 Ada Khususus 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 Jadi Angka Semua Tahun 8 Ujung 8 Bahkan Ada Saya Yang Mencatat Kalau Kita Nanya 17 Agus Hari Kemerdekaan Kalau Ditanya Bang Naga Hari Kemerdekaan Nyebutnya Apa Nyebut Umum Ini Masyarakat Hari Kemerdekaan Orang Masyarakat Nyebut Perayaan Ini Agustus Agustus An Kapan 17 An Menyebut Agustus An Bukan 45 An Agustus Angka 8 Itu Agustus Angka 8 17 An Atau 17 An 7 Ditambah 1 Juga 8 Bahkan Ketika Mulai Dibagi Dua Bumi Ini Awalnya Penjajahan Itu Semua Ngejar Indonesia Awalnya Indonesia Ini Ibarat Surga Jadi Ketika Runtuh Sepanyol Dunia Ini Dibagi Dua Portugis Portugis Dan Sepanyol Sepanyol Udah Dibagi Dua Sepanyol Masih Merasa Iri Kenapa Karena Tidak Dapat Indonesia Ada Perjanjian Saragosa Itu Kemudian Pertama Perjanjian Turresilis Yang Ditanda tangan Ini oleh Alexander VI Jadi Semua Itu Sudah Diatur Perjalanan Sejarah Makanya Kalau Kita Memahami Sejarah Bangsa Indonesia Bangsa Yang Tenang Dan Hebat Bangsa Indonesia Bangsa Yang Tenang Dan Percaya Diri Karena Sejarahnya Menemukan Jati Diri Bangsa Indonesia Memang Bangsa Pilihan Tuhan Bangsa Indonesia Dari Sabang Sampai Merauke Mungkin Dalam Kesempatan Lain Boleh Kita Ungkap Mungkin Pesan-pesan Ataupun Kepada Sahabat USTV Tunggu Penayangan Pilih Episode pertama Pemberontakan Petani 188 Silahkan Pesan-pesan Tunggu Kayakannya Ya teman-teman Memang Kebetulan Ini Alhamdulillah Proses Shooting Kenapa Shooting Lama Karena Tadi Saya sudah Cerita Pertama Riset Kedua Anggaran Jadi Pelan-pelan Sambil Nunggu Tapi Alhamdulillah Kalau Dibilang Persentase Untuk Episode Satu Ini Boleh Dibilang Sudah 90% Selesai Sotting Karena Tinggal 10% Lagi Itu Ada Sekali Lagi Sotting Minggu 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 Depan Ini Dan Setelah Itu Baru Proses Editing Editing Dan Inilah Proses Proses Lainnya Di Studio Dan Mudah Mudah Bisa Secepatnya Selesai Dan Itu Bisa Tayang Episode Satu Itu Karena Banyak Yang Menunggu Juga Sih Lugas TV Lugas TV Kayak Lunggu Juga Oke Terima kasih Pak Bapak Hari ini Sudah berkenan Datang Lugas TV Dimana Undangan kita Terkait Sejauh apa Persiapan Pembuatan Film Sotting Pemberontakan Petani Banten Tahun 188 Dan Pak Bambang Sudah Jelaskan Tadi Bahkan Sudah Sejauh Apa Konsepnya Sejauh Apa Nanti Pembuatan Film Oke Sahabat Lugas TV Demikian Bincang-bincang Saya Dengan Pak Bambang Kerawan Beliau Adalah Penggiat Sejarah Ataupun Aktifis Sejarah Yang Dimana Kalau Saya Menurut Secara Peribadi Gigi Sudah Hampir 10 Tahun Menggali Sejarah Ini Luar Biasa Ini Harus Kita Dukung Sahabat Lugas TV Supaya Apa Yang Menjadi Harapan Dan Keinginan Daripada Pak Bambang Dan Teman-teman Yaitu Di Dalam Lembaga Budaya Banten Supaya Pembuatan Film Gigi Teregon Maupun Pemberontakan Pertani 188 Di Banten Ini Teraksana Ya Pak Iya Betul Mudah-mudahan Semua Memberikan Dukungan Doa Ya Walaupun Memang Tadi Kita Tidak Mampu Atau Belum Berkesempatan Untuk Memberikan Materi Doa Sudah Cukup Dukungan Sudah Cukup Tadi Sudah Saya Sampaikan Di Atas Baik Terima Kasih Oke Sinangnya Sudah Memberikan Semangat Ya Pak Salam Buat Teman-teman Ya Oke Sampai Jumpa Sampai Lugas TV Dalam Podcast Dalam Episode Berikutnya Selamat Sore Sampai